Si Jaka Yang Pemberani Cerita Rakyat dari Riau Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Di sebuah desa di Riau tinggal seorang bapak, ibu, berserta seorang anaknya yang bernama Jaka Ketika senja mulai menyapa, mereka duduk bersantai di halaman rumah Sebuah rumah yang asri dengan berbagai tanaman buah di sekelilingnya Seperti tebu, pisang, dan rambutan Hasil tanaman kita cukup berlimpah Bagaimana kalau kita jual saja, tanya seorang suami kepada istrinya Alangkah bagusnya ide itu pak Kita bisa berbelanja apapun di pasar nanti Istrinya setuju dengan niat suaminya Mendengar obrolan bapak dan ibunya, si Jaka menimpali omongan orang tuanya sambil memegang lutut Kalau ibu pergi ke pasar, tolong belikan aku sepatu putih ya Pinta anak laki-laki berumur 12 tahun itu dengan manja Jangan khawatir, nanti ayah belikan sepatu, baju, dan celana baru Asalkan kamu mau sekolah besok, kata ayahnya Si Jaka sangat senang dan berjanji akan pergi ke sekolah Jika kita bisa pergi besok, siapa yang menunggu rumah ini? Tanya si bapak Ayah jangan risau Jaka sudah besar Tentu dia mau menjaga rumah ini Kalau begitu, baiklah Subuh nanti tanaklah nasi, goreng ikan bilis, atau ikan asin untuk bekal Tetapi jangan lupa tinggalkan untuk si Jaka, kata si bapak Pagi-pagi sekali ibunya Jaka telah siap membungkus nasi dengan daun lipai Lauknya goreng ikan bilis, serta ikan asin Ketika hari menjelang malam, si Jaka mendengar daun tebu berdesau Dia bangkit sambil membawa sebilah parang panjang Lalu melompat ke pintu dan turun ke tanah Tetapi tak ada siapapun di luar rumah Daun tebu di kiri rumahnya berdesau lagi Si Jaka memandang ke arah suara Sampai sekelebat bayangan binatang Dengan tak sabar, dia melompat lagi Lalu mencincang leher binatang itu Sehingga binatang itu tumbang dan mati Si Jaka menyangka itu rusa atau kijang Dia terkejut bercampur gembira Karena ternyata ia telah membunuh seekor harimau Kemudian harimau itu ditariknya ke halaman Dan ditelukupkannya menghadap pintu pagar Jaka naik ke rumah Karena hari mulai gelap Suasana sekeliling sunyi senyap Di rumah gelap kulita Tetapi pelita tak dipasang oleh si Jaka Sorenya terdengar suara kiut Bunyi pintu pagar dibuka Si bapak datang Lalu ia berteriak kepada si Jaka Tetapi tidak ada sahutan Hatinya bimbang Rumah gelap tak berlampu Dia berteriak lagi Ibu Jaka memanggil-manggil anaknya Sambil terisak Tetapi sedikit pun tak ada jawaban Tiba-tiba si bapak melihat harimau Terduduk di halaman Si bapak melompat sambil menikam Harimau itu dengan kerisnya Matikah anakku dengan harimau ini? Matilah kamu hai binatang Dengan geramnya harimau itu Ditikamnya berkali-kali Tak lama kemudian Si Jaka membuka pintu rumahnya Ada apa ayah? Kata si Jaka Ayahnya terperangah melihat si Jaka Sedangkan ibunya menangis Sambil memeluk anaknya Ibu jangan menangis Anak ibu ini seorang jagoan Harimau itu telah mati Aku cincang Lihat lehernya hampir putus Ucap si Jaka Mana sepatu barunya bu? Kata si Jaka lagi Akan tetapi Ibu Jaka tak tahu lagi Dimana letak pesanan anaknya itu Barang-barang dalam bakulnya Berhampuran di tanah Kemudian mereka bertiga naik ke rumah Besokan harinya Harimau itu dikuliti Dan dibawa ke pasar Ternyata kulit harimau Laku dengan harga tinggi Si Jaka tidak saja Mendapatkan sepatu baru Tetapi dapat pula Membeli sepeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!